Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan saya di kuliah farmakoekonomi dan kuliah pada kesempatan kali ini adalah kuliah kita yang pertama di pendahulan farmakoekonomi. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi farmakoekonomi, kemudian ilmu-ilmu yang berhubungan dengan farmakoekonomi dan kemudian juga mengapa farmakoekonomi itu penting untuk kita pelajari. Baik, ini mengapa farmakoekonomi. Saya akan memulai pemaparan atau penjelasan kuliah ini dengan sudi kasus atau permasalahan. Saya kira Anda sudah terbiasa karena ini sekarang semester 7, jadi Anda sudah terbiasa melihat atau melakukan sudi kasus. Ini misalnya skenario-nya adalah skenario-nya adalah as director of pharmacy. Jadi Anda nanti misalnya insya Allah jadi bekerja di rumah sakit, kemudian menjadi kepala instalasi rumah sakit. 750 hospital ini berarti rumah sakit yang tipe A ya karena 750 kemudian teaching hospital rumah sakit pendidikan misalnya. Dan Anda ingin you want to establish TDM ya, Trapetic Drug Monitoring Services. Anda tahu Anda belajar farmakoekonetik, Anda ingat ya, Anda ingat farmakoekonetika klinik, ada TDM, Trapetic Drug Monitoring dan Anda merasa bahwa itu penting sekali ya. Dan kita tahu itu penting sekali, cuma memang perlu investasi yang besar sehingga Anda ingin menge-establish atau melakukan ini ya, melakukan TDM atau men-setup TDM untuk bisa dilakukan di rumah sakit Anda. You believe that this program will improve the quality of patient care ya. Jadi Anda percaya bahwa, karena memang berdasarkan literatur-literatur yang ada, evidence-evidence yang ada, dengan TDM ini terapi obat akan menjadi semakin optimal sehingga fakulitas patient care juga semakin baik. Dan yang terpenting adalah obat, sorry, maaf, aktivitas TDM ini juga akan save money ya. Jadi save money for your institution as well. Jadi walaupun investasinya besar, tapi juga kemudian karena terapinya menjadi baik, optimal, maka terapinya menjadi baik, kemudian adverse drug event-nya kemudian bisa dicegah, sehingga ini justru akan meminimalisir atau mengurangi biaya, apalagi dalam konteks sekarang ya, konteks asuransi. Anda mungkin belajar nanti ya di pertemuan berikutnya, bagaimana kemudian sistem BBJS ini bekerja. sehingga ketika proses terapinya semakin baik, pasiennya bisa sembuh lebih cepat, adverse drug event-nya bisa diminimalisir, maka sebenarnya itu Anda sedang melakukan save the money. Save the money. Anda bisa, nanti Anda akan belajar di pertemuan berikutnya. After negotiation with your hospital administrator, the funding for this area is approved. Jadi, Anda presentasi kemudian membuat proposal ya, presentasi kemudian Anda berusaha meyakinkan kenapa ini penting dilakukan, perlu investasi berapa banyak, dan seterusnya. Akhirnya funding-nya disetujui. Tapi kemudian, ada persyaratannya ya, however approval is contingent for one year trial basis ya. Jadi, ada satu tahun uji coba ya, satu tahun uji coba, terkait dengan TDM yang Anda lakukan. Dan, after which, you must document and justify the value of this pharmacy service to the hospital. Dan, selama periode awal tadi, trial tadi, Anda harus menjustifikasi ya, value-nya, atau apa ya, istilahnya manfaat ya, manfaat dari TDM ini. Ya, bagi rumah sakit. Kalau tadi kan Anda baru proposal, kemudian Anda punya rencana, Anda sudah menghitung, kira-kira biaya yang bisa di, apa namanya, dihemat berapa, dan seterusnya efek terapinya semakin baik seperti apa, itu proposal Anda. Tapi, dalam satu tahun, Anda diminta untuk membuktikan ya, menjustify bahwa TDM itu tidak hanya satu tahun, tapi mestinya akan dilakukan seterusnya. Dokumen, ini lanjut lagi ya, documenting that this service yields a high return on investment. Ya, sekali lagi, karena investasi besar sekali, sehingga Anda harus pastikan bahwa investasinya yang balik ya, return of investment, and then should increase the probability of your program being conditionally funded by the hospital. Maka pertanyaannya adalah, how do you demonstrate, bagaimana Anda membuktikan nanti setelah satu tahun, the value of this clinical service to hospital administration. permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan yang bisa dijawab atau bisa diselesaikan dengan pendekatan farmakoekonomi atau penelitian farmakoekonomi. Anda kalau lihat di kanan, terapetik monitoring adalah, kalau Anda ingat di kuliah sebelumnya, di farmakokinetik misalnya, ada aktivitas yang tidak sederhana, jadi ada pengambilan obat dalam darah, kemudian ada pengukuran konsentrasi obat dalam darah, kemudian ada penyesuaian dosis dari hasil konsentrasi obat dalam darah. Sehingga apa? Sehingga, di situ ada investasi paling tidak alat analisis, kemudian ada investasi sebeda manusia, karena apotekernya harus punya kemampuan, kemudian perawatnya juga harus punya kemampuan, dokternya juga harus tahu tentang TDM dan seterusnya. Kemudian Regen-nya juga harus dibeli dan seterusnya. Jadi investasinya cukup besar, sehingga kenapa kemudian ini perlu dijustifikasi oleh Anda, oleh kita, bahwa proses TDM ini walaupun ada investasi di depan, tapi kemudian ada return of investment. Jadi investasi kita kemudian akan kembali dalam bentuk manfaat dan bahkan dalam bentuk safe money. Ini ilustrasi awal kenapa kemudian bagaimana farmakoekonomi bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan. Ini bagaimana apotekar sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, di situ ada pasien, kemudian ada pendanaan kesehatan seperti dokter, kita apotekar, perawat ahli gisi, profesi lainnya, kita melakukan asuhan kefarmasian, dokter melakukan asuhan medis, perawat asuhan keperawatan, pelayanan gisi, dan pelayanan kesehatan lainnya. Ini saya ingin sampaikan atau sisipkan di sini, kenapa? Karena sangat penting untuk kita pahami bahwa kita harus memiliki kolaborasi untuk melakukan asuhan kefarmasian bersama-sama dengan asuhan-asuhan pelayanan yang lain oleh profesi lain. Dan dalam konteks farmakoekonomi ini penting sekali karena saya yakin di profesi-profesi kesehatan lainnya juga mereka belajar tentang ini. Bagaimana kemudian kalau dalam konteks besarnya sebut sebagai health economics health economics ini insya Allah akan diberikan di pertemuan kayaknya pertemuan kedua atau ketiga health economics sehingga mereka paham kita akan bicara dengan bahasa yang sama jadi apotekar paham tentang farmakoekonomics dokter paham tentang health economics perawat health economics kita juga paham health economics nanti kita bisa diskusi obat mana yang paling secara farmakoekonomi paling baik sehingga dokter juga paham perawat paham atau justru dokter yang paham bahayanya kalau kita yang gak paham dan bahkan sekarang farmakoekonomis ini spesial karena di apa ya di departemen kesehatan itu ada bagian tertentu yang bunyinya justru bahkan sudah bunyinya farmakoekonomi bagian saya lupa itu tapi saya pernah mendengar dari presentasi salah satu alumni unsud dia menjelaskan salah satu bagian di kementerian kesehatan itu namanya farmakoekonomi jadi ini luar biasa ini ilmu baru yang kemudian sekarang menjadi ilmu yang banyak digunakan untuk kemudian menjustifikasi tadi menjustifikasi obat menjustifikasi servis dan justifikasi yang lain nanti kita akan lihat bagaimana farmakoekonomi bisa kita terapkan oke kemudian bagaimana hubungan antara farmakoekonomi dan kualitas kesehatan masyarakat farmakoekonomi disini disampaikan bahwa merupakan salah satu aspek dalam mempertimbangkan terapi obat yang rasional ingat di kuliah yang lain ada most effective the safest and the most acceptable jadi ini mantra sekali lagi mantra yang Anda harus ingat saya akan sering ulang-ulangin kalimat ini jadi mempertimbangkan risk and benefit untuk mendapatkan obat yang paling aman paling efektif dan paling acceptable dan farmakoekonomi disini menjadi penting menjadi penting menjadi penting kenapa karena dia bisa kemudian terutama di bagian acceptable di bagian acceptable jadi bagaimana kemudian obat itu mungkin sudah paling aman paling efektif tapi ternyata obat itu harganya mahal maka kemudian obatnya tidak acceptable misalnya atau pasien tidak bisa membelinya tidak bisa membelinya sehingga walaupun obat itu aman efektif tapi obat itu jadi tidak acceptable kenapa obat itu tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dibeli oleh pasien misalnya obat itu tersedia karena tidak dilakukan kajian farmakonomi di rumah sakit itu sehingga obat itu tidak masuk ke dalam formularium di rumah sakit itu atau obat itu tidak disediakan oleh komite farmasi rumah sakit atau panitia farmasi dan terapi atau bagian-bagian yang berhubungan dengan penyediaan obat di rumah sakit misalnya seperti itu sehingga ketika ini dilakukan maka tentu saja tujuan besarnya adalah peningkatan kesejahteraan pasien individu pasien dan ketika kesejahteraan pasien kemudian terwujud maka kualitas kesejahteraan masyarakat kualitas kesejahteraan masyarakat juga akan akan secara apa secara kombinasi secara secara keseluruhan akan kemudian meningkat ketika individu-individunya baik atau sehat jadi kalau Anda ingat visi dan misi farmasi unsud itu untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat jadi saya mungkin mengingatkan kembali visi dan misi unsud melakukan pendidikan yang di ujungnya visinya adalah untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat sehingga permakoekonom ini sangat menunjang untuk hal tersebut peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat oke ini basicnya basicnya atau dasarnya ini basic sekali ini basicnya adalah ekonomi karena farmako ekonomi farmako ekonomi farmako terkait dengan obat kemudian ekonomi 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 sendiri adalah science of scarcity and choice jadi ilmu tentang scarcity scarcity itu keterbatasan kemudian choice pilihan ini menarik sekali kalau Anda di dulu di SMA atau di SMA kayaknya Anda belajar tentang ini jadi bagaimana kemudian mendapatkan manfaat yang sebesarnya dengan dengan usaha yang seminal sekecil-kecilnya kalau kalau di sistem ekonomi memang seperti itu science of scarcity and choice ini dikatakan kenapa kita tidak bisa we have everything we want kenapa kenapa kita tidak bisa melakukan semuanya atau tidak bisa memiliki semuanya yang kita ingin untuk saja kenapa karena the answer is the resources sumber dayanya terbatas kita punya uang yang terbatas kita punya waktu yang terbatas kita punya sumber daya manusia yang terbatas jadi keinginan atau kebutuhan kita banyak sekali katakanlah tidak terbatas tetapi resourcesnya untuk melakukan untuk mengimplementasikan kebutuhan tadi itu terbatas dari uangnya waktunya atau sumber daya manusia jadi uangnya tidak terbatas misalnya Anda atau institusi Anda banyak uangnya tapi waktunya terbatas atau orang yang mengerjakan juga terbatas sehingga karena ada keterbatasan resources tadi so we want to make the best use of them sehingga kita perlu untuk memberdayakan semuanya dalam bentuk yang sebaik-baiknya to make the best use of them dengan konsekuensi atau dampak atau manfaat yang paling besar disingkatakan if we have unlimited demands but limited resources so apa kan tadi ya demandsnya atau keinginan kita atau rencana kita unlimited tapi resource kita limited maka kita we have to make choice makanya economics itu science of scarcity and choice so we have to make choice atau membuat pilihan seperti hidup kita waktu kita terbatas uang kita terbatas tenaga kita terbatas kita harus memilih kita gak bisa misalnya kuliah waktu yang sama kita ingin main dalam waktu yang sama kita ingin melakukan hal yang lain gak mungkin kita harus waktu kita terbatas tenaga kita terbatas kita harus milih we have to make choice pilihan apa yang kemudian akan menghasilkan manfaat yang paling besar untuk kita sama juga dengan sistem ekonomi seperti itu juga dan ini juga diterapkan dalam farmako ekonomi jadi misalnya di rumah sakit orangnya terbatas uangnya terbatas waktunya juga terbatas maka servis apa yang perlu diprioritaskan misalnya tadi kembali ke TDM uangnya mungkin tidak terbatas kemudian waktunya terbatas orangnya juga terbatas apakah memberlakukan TDM itu worth it atau tidak karena bisa jadi sebenarnya waktu yang digunakan untuk TDM bisa untuk aktivitas lain atau orang yang melawan TDM bisa untuk mengerjakan aktivitas yang lain makanya harus dipilih jadi resourcenya terbatas tapi kita harus memilih oke maka ternyata kemudian ada justifikasinya maka tadi kita sampaikan di depan bahwa perlu ada justifikasi bahwa aktivitas yang kita pilih itu akan memiliki manfaat dan efek yang besar atau lebih baik ketimbang aktivitas yang lain sehingga disampaikan make the best use of them make the best use of them oke so intinya adalah priority when we try to choose which demand should be satisfied from our scarce resources we have to set priorities makanya kita harus buat priority priorities basicnya apa nanti kalau kita bicara farmakoekonomi basicnya adalah itu tadi apa namanya melawan kajian farmakoekonomi mana yang kemudian paling baik paling baik dan memiliki manfaat atau dampak yang paling besar oke sekarang kita masuk ke definisi farmakoekonomik sendiri tadi ekonomik sekarang farmakoekonomik jadi farmakoekonomik definisi adalah the description deskripsi and analysis jadi analysis deskripsi and analysis apa yang dideskripsikan dan apa yang dianlisis yang dideskripsikan dan analisis adalah cost cost atau biaya biaya of drug therapy to health care system jadi mendeskripsikan atau dan menganalisis apa yang dideskripsikan dan menganalisis adalah biayanya of drug therapy to health care system dan kemudian disini disampaikan dan melihat bagaimana konsekuensisnya jadi konsekuensisnya jadi mendeskripsikan menganalisis biaya kemudian membandingkan dengan bagaimana konsekuensinya konsekuensi itu bisa kita sering menggunakan istilah ECHO ECHO Economic Clinical and Humanistic Economic Clinical and Humanistic Outcomes ECHO jadi identify measures and compare the cost cost itu resources jadi cost itu bukan hanya uang tapi resources biaya ini bukan uang cost itu bukan uang tapi biaya biaya itu bisa dalam bentuk SDMnya bisa dalam bentuk waktu bisa dalam bentuk uang sendiri intinya resources atau sumber daya yang harus dikeluarkan kemudian dibandingkan dengan konsekuensi atau hasil atau dampak atau manfaat yang dihasilkan atau economic ECHO tadi ya Economic Clinical Humanistic Outcomes sehingga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Anda akan belajar tentang bagaimana kemudian mengevaluasi farmaekonomi kaitannya dengan terutama kalau yang di di mantok farmaekonomi terkait dengan Economic and Humanistic tapi kalau disitu ada biaya kemudian ada klinikal juga farmaekonomi juga bisa masuk jadi semuanya maaf maaf bisa semuanya karena dia membandingkan antara biaya kemudian dibandingkan konsekuensinya bisa di Economic Clinical Humanistic dia masuk ke farmako economic of pharmaceutical product and service jadi pharmaceutical product itu produk obat alat kesehatan dan service service itu ya tadi karena service TDM kita ingin menjustifikasi service TDM kita ingin menjustifikasi misalnya service apa misalnya PIO ya pusat informasi obat kita ingin menjustifikasi service baru misalnya visit apotekar ke bangsal misalnya nah itu service mana yang kita akan pilih ini kita punya uang segini kita punya waktu segini kita punya apotekar segini mana yang kita pilih ini kita gak mungkin lakukan semua kita gak mungkin lakukan TDM kita gak mungkin lakukan semuanya TDM visiting ward visiter kemudian PIO kita harus pilih salah satu justifikasinya caranya dengan menggunakan penelatan farmakoekonomi kalau obat ya tadi kita punya obat A, B, C, D, E misalnya mana yang nanti kita akan bicara cost minimization cost effective analysis dan seterusnya mana yang paling apa namanya secara cost minimization paling murah cost effectiveness yang paling baik dan seterusnya nanti kita akan bicara di kuliah-kuliah berikutnya oke why farmakoekonomics cost factors are becoming more important sekarang apalagi kalau di Indonesia ini tadi saya sampaikan bahkan di Indonesia sudah memasukkan bagian ini tersendiri di Kementerian Kesehatan kenapa karena cost factors are becoming more important jadi faktor B ini penting sekali dengan sistem asuransi maka kita harus membuat semuanya se-efisien mungkin se-efisien mungkin cost factors are becoming more important kemudian penggunaan obat dalam plan kesehatan itu kita harus memilih obat itu banyak sekali ribuan mana yang paling cost effective makanya itu yang kita pilih kemudian pengalokasian sumber daya waktu kemudian sumber daya manusia dan seterusnya untuk tadi best use of them mana yang kemudian paling worth it mana yang paling worth it kemudian yang penting juga evidence-based medicine jadi penelitian-penelitian atau kajian farmakoekonomi itu bisa dijadikan salah satu apa ya kalau Anda ingat di evidence-based medicine ada tiga ya evidence kemudian patient preference yang ketiga clinician expertise jadi farmakoekonomik ini bisa dimasukkan ke situ di dalam penunjang evidence-nya dan kemudian juga patient preference itu biasanya juga mempertimbangkan aspek farmakoekonomik kadang-kadang juga bisa seperti itu jadi ini kemudian kenapa farmakoekonomik menjadi penting ini kemudian beberapa tempat atau sektor yang kemudian potentially get the benefit mana yang kemudian akan mendapatkan manfaat dengan kajian farmakoekonomik ini luas sekali teman-teman sekalian pemanfaatannya bisa di health service provider di rumah sakit di proses mas kita di klinik misalnya di apotek health service provider penyedia penyedia pelayanan kesehatan health professional secara individu kita penyediaan kesehatan government pemerintah misalnya misalnya ini farmakoekonomik juga bisa begini misalnya ini kajiannya lebih luas health economics apakah pemerintah lebih baik mana mengangkat seribu apotekar baru untuk ditepatkan di rumah sakit rumah sakit pemerintah atau menghire atau mengangkat 10 ribu perawat misalnya atau seribu dokter nah itu government itu kajiannya health economic mana yang kemudian karena kan misalnya pemerintah harus mengeluarkan uang untuk gaji atau mengangkat tenaga tenaga mana yang akan mendapatkan efek atau pemanfaat yang paling besar yaitu kajiannya health economics insurans insurans penting sekali ini penting sekali sekarang insurans untuk kemudian melakukan apa namanya semuanya harus harus sangat apa efisien ya jadi asuransi juga tidak mau rugi pasien juga kalau bisa sembuhkan gitu ya pasiennya sembuh insuransinya juga nggak rugi jadi ini balansnya gitu kesimbangnya gitu jadi kesimbangnya adalah asuransi jangan sampai rugi kemudian pasien tetap mendapatkan pelayanan yang optimal sehingga insuransinya penting dan teman-teman sekalian saya juga ingin sampaikan ke Anda bahwa farmakoekonomi itu bisa jadi senjata kita untuk kemudian apa ya masuk ketika misalnya Anda di rumah sakit yang baru kemudian pelayanan farmasnya belum terlalu baik penegatan farmakoekonomi adalah penegatan yang sangat manjur kenapa? karena disitu efeknya langsung kelihatan efeknya apa? efek biaya kalau Anda melakukan penegatan yang awal sekali dengan penegatan farmakoterapi bisa jadi ada penolakan kenapa? karena dokter akan melakukan ini tugas saya sembuh atau tidak tapi kalau farmakoterapi Anda menghitung efeknya sampai kemudian analisis biaya dan seterusnya sampai kemudian worth it atau tidak misalnya misalnya kami di di farmasi berapa kali melakukan penelitian yang disebut bagaimana merubah sediaan IV to oral jadi pasien yang tadinya injeksi neravena kemudian ke oral kenapa? karena pasiennya mungkin sudah kondisinya membaik sehingga bisa minum oral itu biayanya kan ditekan sekali harga obat IV itu bisa 10 kali lepas obat oral ada kalanya dokter tidak tahu jadi dikasih IV terus pasien sembuh padahal bisa pasien tersebut dapat oral misalnya dengan pengetahuan kita misalnya di di farmakinetik kita tahu bahwa farmakinetik obatnya secara intravena dan oral memiliki bioavabilitas yang sama ini kan ketika kajian farmakinetik dikombinasikan dengan farmakoeconomik biayanya murah sekali biayanya murah sekali dan ini ditanggung BPJS sehingga nanti ada ingat kok bisa padahal kan harusnya jualannya lebih mahal bukan kalau di sistem BPJS adalah di rumah sakit itu nanti rumah sakit ada yang sebut sebagai inasibijis jadi begitu pasien masuk ke rumah sakit ada diagnosis maka diagnosis itu akan muncul harga harganya flat jadi mau pasien itu dirawat 3 hari atau 10 hari mau pasiennya dapat injeksi terus atau oral terus obat harganya sama jadi yang dibayarkan BPJS ke rumah sakit akan sama klaimnya akan sama karena klaim BPJS berdasarkan diagnosis tadi kode diagnosis kemudian ada harganya di situ berapa sehingga rumah sakit harus efisien cara efisien misalnya tadi kita bisa melakukan pendagangan tadi oh ini melalui kajuan farmakinetik farmakonomi ini obatnya sudah bisa di switch di switch dari intravena ke peroral intravena ke peroral jadi dari situ Anda bisa masuk kalau itu kan sudah bisa diterima oh ternyata farmasi bisa ya potaker bisa untuk memberikan manfaat nanti Anda pelan-pelan mungkin ke farmakoterapinya dan seterusnya tapi yang ingin saya katakan di sini kajian farmakonomi ini penting di awal karena langsung kelihatan uangnya berapa dan kita kan tahu lah ya kita lebih lebih kerasa kalau ada uangnya efek uangnya kerasa tapi kalau pasiennya sembuh tidak itu kadang-kadang itu juga masih 50-50 karena bisa jadi ada yang respon pasiennya baik respon pasiennya tidak baik Anda ingat ya variabilitas gitu ya sehingga mungkin apa yang kita sampaikan ke dokter juga tidak terlalu diterima ketika di awal-awal kecuali kalau memang tadi di awal kita sudah bisa masuk dokter menerima kita dengan baik nanti saran-saran kita akan bisa menjadi diterima gitu ya kemudian industri industri ini penting juga supaya dalam pengembangan obat obat mana yang paling itu tadi ya kajian farmakonomi ini sering dilakukan juga diminta oleh apa namanya drug regulatory authority jadi otoritas regulator obat supaya industri juga melakukan kajian farmakonomi karena biasanya misalnya obatnya sudah ada atau obatnya efeknya sama dengan obat yang lain efeknya sama dengan obat yang lain obat yang sebelumnya sudah ada maka harus dilakukan kajian farmakonomi supaya menjustifikasi obat ini memang layak untuk di-approve atau disetujui penggunaannya oke ini beberapa pertanyaan that farmakoeconomics may help to address yang pertama what drug should be included on the hospital formulary oke kalau Anda nanti belajar formasi rumah sakit atau nanti di profesi atau nanti ketika Anda di apotekar nanti Anda membuat namanya formularium rumah sakit jadi sudah ada formularium nasional atau bis obat yang masuk di BBJS itu penting sekali karena sekarang semuanya BBJS jadi Anda harus tunduk ke situ dan kajiannya harus berdasarkan kajian farmakonomi penting sekali kemudian yang kedua what is the best drug for a particular patient kalau yang atas tadi yang pertama sifatnya lebih besar di rumah sakit Anda milih obat mana yang banyak obat ribuan obat mana yang harus masuk di formularium daftar obat kemudian yang kedua ini lebih sempit mikro what is the best drug for a particular patient jadi ini satu pasien mau milih obat A atau B itu juga menggunakan farmakoekonomi kemudian yang ketiga what is the best drug for a pharmaceutical manufacture to develop mana obat yang untuk pabrik obat untuk mengembangkan which drug delivery system is the best for the hospital ya ini service drug delivery system itu misalnya apakah perlu ada misalnya apa ya pemberian obatnya itu setiap dosis diantarkan atau pemberian obatnya bisa seminggu sehari sekali atau pemberian obatnya langsung apa namanya kan ada one dose daily atau apa saya lupa istilahnya sudah lama sekali jadi ada drug delivery system bukan maksudnya drug delivery system bio farmacet bukan ya drug delivery system itu proses apa namanya bagaimana dari instalasi rumah sakit diberikan ke pasien drug delivery system yang seperti itu maksudnya jadi ada apakah secara farmakonomi mulai dari tadi ya mempertimbangkan apa namanya resources yang harus dikeluarkan ketika obat itu diberikan tiap dosis misalnya tiga kali sehari maka ada yang mengantarkan tiap kali dosis ya tiap kali dosis jadi gak obat misalnya pasien itu diperkirakan tiga hari tiga hari langsung digasikan tidak jadi bisa setiap dosis atau tiap hari sekali setiap hari sekali langsung diantarkan ke pasien atau zaman dulu kalau zaman dulu itu biasanya semua dikasihkan misalnya tiga hari dikasihkan obatnya langsung dikasihkan dampaknya adalah pertama kali dari sisi kos tentu saja lebih murah karena waktunya hanya sekali langsung dikasihkan kita gak perlu sumber daya manusia untuk nganterin dan seterusnya tapi dampaknya jadi kalau diberikan sekaligus pasien bingung kemudian lupa atau misalnya tidak patuh terhadap obat yang sudah diberikan akhirnya pasien malah gak sembuh pasien gak sembuh kan malah biaya lagi dengan sistem BPCS yang sekarang kemudian how do to clinical pharma service compare tadi misalnya membandingkan TDM dan apa namanya apotekar yang visit ke bangsal misalnya ini dibandingkan kemudian potensi benefit ini hampir sama dengan pertanyaan tadi hanya saja ini dari yang lain can be applied to quantify mengquantifikasi value jadi ini ada jadi kita gak sepeda ngomong lebih baik ada angkanya quantify itu angka berarti angka seberapa lebih baik sih gitu ya maka quantify the value kemudian provide the data necessary to make better and more informed medication use decision ya tadi misalnya kita milih obat mana yang untuk satu pasien ya itu bisa menggunakan farmako ekonomi supaya pasien akan mendapatkan yang the most acceptable kemudian yang berikutnya can assist pharmacy decision maker in choosing between treatment alternatif ini hampir sama tadi yang the most acceptable misalnya assist pharmacy decision maker in justifying various pharmaceutical care services tadi saya juga sampaikan misalnya antara TDM dan pharmacy visit can allow pharmacy to balance cost cost itu tadi sumber daya with patient outcome to ensure the local decision represent the best interest of the patient and health care system ini mirip-mirip ya apa intinya seperti itu jadi bagaimana kemudian membandingkan antara sumber daya cost dengan konsekuensinya oke oke makanya practical application nya atau aplikasinya itu mulai dari mikro atau yang paling kecil ya clinical decision jadi mulai dari yang makro makro resources allocation jadi farmako ekonomi atau health economics itu bisa digunakan yang mikro tadi jadi memberikan pilihan obat mana yang untuk satu pasien yang lebih baik itu clinical decision yang mikro tapi bisa sampai yang lebih besar lagi formulary management formulary management obat mana yang harus dimasukkan ke formularium rumah sakit kemudian drug use guideline itu lebih besar lagi justify clinical service sampai kemudian resources allocation tadi misalnya saya contohkan apakah pemerintah lebih baik mengangkat apotekar atau perawat atau dokter atau oligisi atau tenaga teknis kekuarmasian dan seterusnya itu melalui kajian-kajian health economics jadi mulai dari mikro sampai yang makro jadi mikro sama makro ya oke ini evaluation of pharmacy product determining the most appropriate ini sudah saya sampaikan disini regarding individual patient yang mikro ya formulary management lebih besar kemudian drug guideline itu lebih besar lagi kemudian tadi misalnya apakah DDM kemudian saya sampaikan tadi ini IV itu oral switch program ini tolong diingat-ingat kalau Anda punya kesempatan bekerja di rumah sakit di luar negeri ini sudah menjadi hal yang biasa IV itu oral di Indonesia masih banyak yang belum tahu ya bagaimana sebenarnya banyak sekali obat yang bisa kita switch ya dari IV ke oral sebagian besar sekarang yang terjadi adalah IV-IV terus sampai disembuh ya padahal mungkin kondisi pasienya sudah membaik sistem pencerahan sudah baik dan secara farmakonetika obat oral juga memiliki biofabilitas yang juga baik ya sehingga apa efek terapinya akan sama ya tapi apa namanya praktisnya masih belum dilakukan ya jadi IV-IV terus ini efeknya dampaknya lemah sekali ya karena IV kemudian drug information service ya PO atau ward pharmacy terus saya sampaikan strateginya oke bagaimana kemudian kita mengaplikasikan ya farmakoekonomi di di real world practice kita bisa melakukan pendekatan ya ada dua pendekatan yang pertama adalah critical evaluation evaluating interpreting and using the result of published result kita bisa pengurangan penelitian-penelitian atau ajian-kajian sudah dilakukan di tempat yang lain atau dipublikasi di penelitian lain kemudian kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di tempat kita atau yang berikutnya yang kedua ini Anda kalau memang kondisinya sangat spesial khusus maka Anda bisa melakukan conducting institution specific farmakoekonomic study jadi Anda melakukan kajian farmakoekonomic dengan subjek di tempat Anda khusus sendiri mungkin Anda tetap melihat penelitian-penelitian yang sudah ada kemudian Anda aplikasikan metode yang sudah ada kemudian Anda terapkan di tempat sakit Anda jadi ada dua kemungkinan atau kombinasi jadi bisa pakai data dari penelitian yang sudah ada kombinasikan dengan data penelitian yang Anda lakukan sendiri di tempat Anda oke ini advantage and disadvantage kalau yang pertama yang menggunakan published literature itu saja murah ya karena sudah ada kemudian readily available provides data quickly tapi disadvantage nya mungkin data may be driven from RCT randomized control kalau Anda ingat randomized control itu protocol driven semuanya terkontrol sehingga bisa jadi tidak menggambarkan karakteristik yang sama dengan kondisi real kita kemudian difficult to generalize result apakah hasil dari penelitian sebelumnya bisa digeneralisir ke populasi kita ini sebut sebagai Anda kalau ingat di IBM apa istilahnya external validity external validity apakah bisa kita generalize ke setting kita ke tempat kita kemudian variation in quality of analyzed published ya ada yang baik ada yang tidak baik kualitas penelitiannya ini internal validity jadi Anda kayaknya Anda akan melakukan nanti bagaimana Anda melakukan critical appraisal untuk penelitian permakoeconomy tetapi tentu saja yang kedua ketika kita ingin melakukan penelitian di institusi kita disinvestasi dulu kerugian itu sebenarnya mahal karena Anda harus melakukan kemudian ada time consuming jadi ada tadi cost yang harus dikeluarkan lagi tapi kemudian advantage-nya data will be institution specific ini berdasarkan data yang punya Anda sendiri kemudian design to reflect usual care jadi ini merefleksikan atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya ya usual care kemudian bisa perspektif ya perspektif artinya maju ke depan kemudian di perspektif data yang sudah ada kemudian kita gunakan jadi ini advantage dan disadvantage nya Anda melakukan penelitian sendiri atau Anda mengacu pada penelitian yang sudah ada atau Anda mengkombinasikan jadi menggunakan penelitian yang sudah ada kemudian dikombinasikan dengan Anda melakukan penelitian sendiri kita milih yang mana itu tergantung dari tadi cost and dampaknya stasis for applying pemakaman to real world practice ini kita assess atau kita evaluasi berdasarkan value assessment spectrum what is the potential impact of decision on cost and quality of care provided kalau misalnya apa namanya cost and impactnya atau quality yang dihasilkan kemudian tidak terlalu tinggi maka compare acquisition cost compare acquisition cost ini membandingkan acquisition cost itu harga obatnya mana yang lebih murah itu paling sederhana kalau yang mild review pharmacoeconomic literature jadi penelitian yang sudah ada kita buat saja kita ambil saja kemudian conduct sensitivity analysis ini apalagi nanti Anda belajar apa yang sebut lagi sensitivity analysis sensitivity analysis itu pada prinsipnya merubah beberapa variable di dalam penelitian pharmacoeconomy disesuaikan dengan variable kita kemudian masih hasilnya masih baik kalau tidak intinya gitu kemudian kalau moderate conduct retrospective study jadi data yang sudah ada kita yang kemarin yang sudah lewat datanya kemudian kita kaji dengan pharmacoeconomy kalau yang ekstrim artinya biaya-nya akan besar kemudian kualitasnya akan berdampak besar maka kita mestinya melakukan prospective study jadi kita melakukan sendiri yang sifatnya prospective jadi ini tergantung mau milih yang mana kalau misalnya cuma untuk satu pasien dan seterusnya mungkin kita tidak perlu melakukan penelitian yang mikro yang mikro yang spektrumnya mikro misalnya satu pasien kita milih obat A atau B kita tidak usah melakukan penelitian sendiri tapi kita lihat saja penelitian yang sudah ada mana yang paling secara cost minimization atau cost effectiveness study yang paling baik jadi pilihannya gitu karena tadi kan tadi mikro sampai makro kemudian dampaknya dan costnya juga berbeda-beda antara satu pilihan dan pilihan yang lain maka kemudian itu akan menentukan model model apa namanya model pendekatan yang kita pakai apakah pendekatannya kita pakai penelitian yang sudah ada atau kita ingin melakukan penelitian sendiri oke baik teman-teman sekalian itu yang bisa saya sampaikan di matakula farmakoekonomi di pertemuan awal di pendahuluan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan pertemuan berikutnya untuk membahas secara lebih detail pertama nanti kita akan banyak membahas tentang metode penelitian farmakoekonomi kemudian tentang asuransi juga kita akan bahas kemudian ada juga pembahasan tentang health technology assessment juga dan kemudian juga ada critical appraisal penelitian-penelitian farmakoekonomi sehingga insyaallah nanti semakin Anda kuat untuk kemudian memahami konsep dalam farmakoekonomi sekali lagi terima kasih semoga bermanfaat memaaf jika ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh